bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum utami apa kabar kita mulai dari sticker maker kita klik nah ini ada iklannya 5 detik di sudut kiri atas di di pause aja setelah 5 detik di klik saja biar hilang kemudian kita klik pilihannya mulai dari create new sticker create new sticker ini kita pilih akan muncul seperti ini pilihannya di atas itu ada galeri ada stiker kalau galeri yang tersimpan di handphone kita kalau stiker nanti kumpulan-kumpulan stiker yang kita punya karena tadi bertanya tentang stiker yang ada foto foto pribadi jadi saya coba dengan foto saya misalnya foto ini nah ini fotonya kan masih penuh bisa kita potong potongannya bisa macam-macam sih apa mau lingkaran cuma segini nanti jadinya tinggal di klik kalau kita klik checklist crop udah bentuknya lingkaran saja tapi kalau nggak mau bentuk yang lain kotak bisa juga ya kotak kita kita pilih tapi nanti jadinya kotak gitu ya tapi kalau saya lebih suka yang cropping kalau auto crop nah dia biar ngecrop sendiri tapi memang tidak bersih bisa juga kita cancel lagi bisa juga dengan freehand freehand itu kita sendiri yang mengatur caranya melingkari atau membuat batas pada semua bidang yang mau di crop misalnya saya lihat pakai tangan kanan pakai tangan saya saya menyelusuri gambar sekeliling sekeliling seperti ini harus ketemu lagi titiknya dengan titik awal nah akan muncul seperti ini kita confirm aja memang masih nah ini iklan lagi kita tutup dulu sudut kanan atas nah ini kan masih banyak yang belum bersih bisa dibantu dengan eraser kalau dengan eraser nah ini ada titik merah di bawah muka saya itu adalah penghapusnya karena ini terlalu besar yang harus dihapus jadi size nya kita besarkan tangan kita jangan dulu ke gambar tangan kita keluar bidang kalau di gambar nanti kehapus nah jadi sehingga titiknya pindah nah baru kita arahkan ini ke sini sebenarnya ada yang lebih mudah untuk menghapus gambar atau latar belakang pakai aplikasi remove bg remove background disini tulisannya remove bg nah remove bg ini tapi di luar aplikasi ini jadi kita kerjanya dengan dua aplikasi tapi kalau males bulak-balik ya sudah pakai pakai yang ada saja disini tapi ya itu manual manual caranya seperti ini ini ya rap nggak terlalu rapih sih tapi ya sudah nanti kalau mau bikin sendiri rapihin aja ya ini karena buat percobaan aja kemudian setelah kita memilih itu kita klik save simpan jadi gambar kita sudah jadi nah ini bisa kita atur dengan klik move dipindahkan dinaikkan diturunkan bisa tapi bidangnya hanya segini tidak keluar tidak dikeluar karena yang dari untuk gambar untuk gambar apa namanya untuk gambar di stiker hanya segini bisa di kita perbesar dengan seperti biasa zoom ya gambarnya kita perbesar atau diperkecil tapi misalnya kita perbesar seperti ini nanti yang keluar dari stikernya hanya segini ini tidak lebih jadi terserah saja mau diperkecil pun boleh terus ada tulisan misalnya terus dirapihkan misalnya pakai border bordernya kita klik saja ini nih dirubah di bawah ya diaktifkan nanti akan mengatur sendiri bordernya untuk dekorat itu ada ada gambar-gambar lain bisa dipilih oke misalnya saya mau pakai masker muka saya nah kita pakai masker disini kita bisa atur gambar orangnya harusnya diperbesar dulu nih biar maskernya juga kelihatan masih gini deh bawah anda kayakkan saya mau ada tulisan di atas dan di bawah nah ini maskernya di di tempel seperti ini jadi saya pakai masker terus udah kita mau masukin tulisan tulisannya ada di sini teks tulisannya bisa bahasa Arab kalau kita punya kipet bahasa Arab seperti ini bisa juga bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia apa tadi ingat pesan ibu memakai masker misalnya memakai masker tulisannya huruf-hurufnya juga bisa diatur nanti kok besar sih memakai memakai masker memakai masker pakai masker gitu aja sih pakai masker dan misalnya disini pakai masker atasnya atasnya lagi saya tulis ingat pesan ibu ingat pesan ibu ini bisa eh bisa men huruf-hurufnya bisa di warnanya dirubah-rubah ya di bawah yang bulat-bulat di atas jenis tulisannya nih jenis tulisannya tuh bisa dipilih yang mana yang mau dipakai saya balik lagi deh yang ini ingat pesan ibu dengan tulisan merah misalnya udah dan pindah ke atas gitu ingat ah kayaknya nggak asik merah nih ganti ganti warna kuning lagi deh ingat pesan ibu udah begitu misalnya atau apapun tinggal save save masukin di my sticker misalnya atau mau bikin kelompok-kelompok stiker baru ya bisa tapi saya pilih stiker satu aja nah itu udah langsung sudah ada border tuh di stiker saya nah stiker sudah ada dan bisa digunakan klik di sebelum di nggak bisa digunakan kalau kita belum diklik di bawahnya paling bawah itu ada tulisan add to whatsapp nah jadi kita klik dulu add to whatsapp whatsapp karena di sini ada dua whatsapp whatsapp bisnis dan biasa saya pakai di whatsapp biasa nah udah ditambahkan oke sekarang kita lihat ke whatsapp ini saya pindah ke whatsapp nah kita coba kan udah ada yang tadi kita pakai seperti itu langsung bisa digunakan oke ya mudah-mudahan berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh